Halo Sobat Polopocor, kali ini kita akan kembali membahas tentang BRI Liga 1 di pekan ketiga ini teman-teman Di mana video sebelumnya saya sudah membagikan hasil-hasil pertandingan dan daftar puncak kelas main BRI Liga 1 sampai pekan ketiga Untuk saat ini saya akan membagikan daftar top skor BRI Liga 1 pekan ketiga ini teman-teman Siapa kira-kira yang memuncaki daftar top skor BRI Liga 1 sampai pekan ketiga ini Tentunya ada nama baru yang akan merajai daftar top skor mungkin sampai akhir musim teman-teman Karena baru pekan ketiga ini pemain ini sudah mencetatkan 5 gol di BRI Liga 1 sampai pekan ketiga ini Siapakah dia? Yaitu striker dari Arema FC Gustavo Almeida Dia berhasil mencetatkan hat-trick ke gawang Persib Bandung dan berhasil mencetat beres ketika menghadapi Persib ke diri kemarin teman-teman Gustavo Almeida ingat ini adalah striker dari Arema FC Jadi di bawah Gustavo Almeida ada Bruno Moreira dari Persebaya Surabaya Mitsuro Maruoka dari Rans FC Alex Martin dari Dewa United Carlos Portes dari PSC Semarang Dan Jaja dari Madura United Itu sama-sama mengeleksi 3 gol teman-teman Untuk striker lokal tentunya ada nama mantan striker PSC Makassar yaitu Ramadhan Sananta teman-teman Untuk PSC Makassar saat ini yang memuncaki daftar top skor yaitu Ken Sonambo tentunya mencetatkan 2 gol teman-teman Tentunya menarik kita menantikan sampai akhir musim BRI Liga 1 musim ini teman-teman Karena seperti yang kita ketahui di musim lalu top skor BRI Liga 1 yaitu Matthias Pato dengan mengeleksi 25 gol Sementara di bawahnya ada David Dasilpa dengan 24 gol Tentunya ini Gustavo Almeida ini wajib juga diperhitungkan untuk menjadi top skor BRI Liga 1 musim ini Karena kalau kita melihat timnya di 3 laga terakhir Arema FC belum pernah menang teman-teman Tapi striker ini selalu mencetat gol ke gawang lawan-lawannya Jadi berapa kekira-kira yang akan dicetat gol oleh Gustavo Almeida di musim ini Apakah akan terus gacor sampai akhir musim atau di pekan keempat gol Gustavo Almeida akan serag di pekan keempat nanti Ya kita tunggu aja teman-teman Sejauh mana pemain ini akan terus konsisten mencetat gol Dan saya juga berharap striker-striker lokal kita seperti Ramadan Senanta mampu menunjukkan tarinya Di BRI Liga 1 musim ini Apalagi Ramadan Senanta masih mudah Tentunya masih banyak prospek Masih bisa berkembang Dan tentunya akan menjadi incaran juga Menjadi perhatian juga oleh si Taeyong Untuk dipanggil menjadi striker timnas Indonesia teman-teman Oke sampai disini dulu Stay healthy No baper-baper Bye-bye Sub indo by broth3rmax